Oke, have a nice day or night teman-teman dari tip Trader8, Yuzah, Shah, hari ini gue akan menjelaskan mengenai trading dengan Divergent, jadi teman-teman nanti akan melihat cara-cara melakukan trading dengan Divergent dengan aplikasi yang namanya aplikasi TradingView, jadi gue akan menjelaskan sedikit bagaimana pendekatannya dan bagaimana kita bisa mendapatkannya, oke, nah, disini teman-teman, gue jelasin teorinya dulu, jadi pertama kita akan menjelaskan mengenai definisi dan indikatornya apa sih, ada model macam-macam Divergentnya, gak usah kita pakai hidden-hidden, kita yang jelas-jelas saja, lalu bagaimana setupnya, 1, 2, 3 langkahnya ya, biar teman-teman biar tahu, lalu bagaimana sih psikologinya, gitu ya, nah, sekarang gue akan menjelaskan, gitu ya, definisi dan indikatornya, oke, nah, definisi Divergent itu adalah, dia adalah perbedaan, terjadinya perbedaan antara harga dan indikator, gitu ya, ya, atau adanya ketidaksepakatan antara indikator dan price, gitu ya, contohnya harganya naik, ya, higher high, higher low, tapi sebenarnya indikatornya ke bawah, atau flat, gitu ya, nah, misalnya seperti itu, nah, Divergent dalam Atrem terjadi di saat, yang tadi gue bilang, higher high, tapi indikatornya enggak, gitu ya, dalam downtrend, itu terjadi ketika harga membuat lower low, yang lebih rendah, gitu ya, tapi indikatornya enggak, gitu ya, kurang lebih seperti itu, nah, Divergent, apa, menikasikan ada sesuatu yang akan berubah, ya, belum tentu bahwa itu akan reverse, apa namanya, membuat trendnya berbalik, kadang-kadang menandakan bahwa dia akan koreksi, koreksi kecil, koreksi besar, dan segala macam, ataupun memang trendnya akan berubah, tapi belum pasti, gitu ya, sampai dia breaking the trend yang kita lihat, gitu ya, baru dia benar-benar pasti, tapi menandakan bahwa adanya perubahan arah, gitu ya, di momen tersebut, either itu di H1, itu, kalau lo main forex, gitu ya, atau di daily, kalau kalian main swing di sum, oke, nah, yang kedua, Divergent indikatornya yang gue akan pakai itu apa, gitu ya, nah, ini, ini contohnya ya, sebelum gue masuk ke sebelah, ini contohnya, gitu ya, ini bitcoin, gitu ya, di mana dia di saat bull, dia naik, lumayan tinggi, gitu ya, lumayan lah ya, 9600 dari 91, kurang lebih 500 point, gitu ya, dan di saat dia turun, ini yang ada di sini, Divergentnya, lumayan nih, dari kurang lebih 10.000, dia turun dari maksimumnya yang ada di sini, itu sampai 8.800, ya, ya, jadi lumayan, kalau kita bisa nembal, gitu ya, nah, biasanya Divergent ini, biasanya diambil di saat kalian melakukan, kalau di forex, melakukan counter trend, gitu ya, bisa juga follow the trend, tapi kita harus melihat Divergentnya, apakah benar-benar mengikuti trend yang, apa namanya, majernya, gitu ya, kalau di saham, buat teman-teman, contohnya kita melihatnya yang biasanya Bullish Divergent, gitu ya, kalau Baris Divergent, mungkin kalau yang tradingnya mungkin dalam time frame-nya sedikit, gitu ya, atau di trade mungkin dalam time frame-nya yang kecil, bisa melihat, jadi bisa TP dulu, atau take profit dulu, oke, nah, oke, nah, yang kita lihat di sini indikatornya namanya Relative Strength Index, atau RSI, gitu ya, RSI ini adalah indikator oscilator yang mengukur kecepatan besarnya pergerakan harga, gitu ya, atau price, gitu ya, biasanya RSI ini, nih, yang di sini, gitu ya, dihitung standarnya adalah 14 calendar, period, gitu ya, jadi kalau misalnya kalian pakai time frame daily, biasanya adalah 14 candle ke belakang daily, gitu ya, nah, tapi bisa diajas-ajas, nah, diukur dalam skala 0 sampai 100, jadi dari sini 0 sampai 100, gitu ya, di mana area tingginya itu high-nya di 70, di area sini, lalu low-nya itu 30, di sini, oke, nah, dia akan memberikan bahwa dia sudah sinyal capek, apa namanya, capek jual, gitu ya, itu kalau misalnya di price atau chart itu indikatornya masuk ke di bawah 30, kalau dia capek, apa namanya, capek beli, ya, gitu ya, ini, maka dia, apa namanya, di atas 70, jadi sinyal belinya kalau sudah oversold, sinyal jualnya kalau sudah overbought, gitu ya, atau di atas 70, oke, right, nah, yang kedua adalah, ini, setup dan screening-nya, gimana sih setup dan screening-nya, kita kasih lihat, ya, nah, setup screening-nya kurang lebih adalah pertama kita cari yang over, meaning yang over itu seperti apa, yang sudah di atas 70, dan di atas 30, eh, di bawah 30, oke, lalu di atas 70 sama 30 itu, price-nya ada di support atau ada di resistant, oke, lalu baru kita lihat ada divergent sinyal atau enggak, oke, kalau sudah confirm, baru pasang SL sama adjust price-nya, gitu ya, atau di adjust SL-nya, contohnya seperti ini, guys, oke, jadi, misalnya kayak begini, ya, ini weekly-nya BBRI, gitu ya, dia sudah turun, ternyata dia sudah mulai capek jual nih, yang ada di sini, terbentuklah bull, apa namanya, bullish sign, ya, kita tunggu satu candle setelahnya, oke, lalu kalau misalnya dia masih tembus dari candle yang ini, terjadi bullish sign, langsung kita ambil, oke, nah, di saat ini, dia belum nyentuh ini, kita tinggal follow aja nih, oke, dan di saat itu kan karena dia sudah menyentuh dari titik, support-nya, dan dia mantul di sini, dan ada bullish, gitu ya, jadi sudah ada dua nih, oversold, lalu dia, kena di support dan resistennya, gitu ya, mungkin boleh juga pakai supply and demand juga boleh, gitu ya, di saat dia benar mantul, candle yang ini, beli, jebret, 2.400, 3.000, ini efeknya mudah-mudahan belum selesai nih, karena saya berharap bahwa dia sampai ke area-area 4.000 atau 3.600, ataupun di area-area 3.800, ya, kalau nggak nih, nyampainya di sinilah, minimal, 3.500, ya, sekarang, lagi mumpuni nih, lagi akumulasi, mumpuni lagi, lagi akumulasi, gitu ya, caranya sekarang, ya, guys, caranya, kita lihat, di, kita keluarkan namanya, apa namanya, trading view, trading view, kita masuk namanya chart, gitu ya, lalu di chart, ya, saya keluarkan, ini new chart layout, gitu ya, kita masukkan pertama, ini kita rubah dulu, di delete, oke, kita rubah yang ininya, mungkin, apa namanya, line boleh, candle boleh, gue lebih suka candle, gitu ya, ditaruh di candle, taruh lah, misalnya disini, komposit, Indonesia, pilih yang Indonesia, gitu ya, teman-teman, udah, kayak begini, lalu kita cari nih, namanya, satu indikatornya adalah, namanya, ya, indikator, ya, 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 built-in, oke, lalu ketik, divergent indikator, oke, keluarlah divergent indikator, nih, oke, divergent indikator ini, apa namanya, bisa langsung keluar, karena udah ada built-in, dan ini dari berdasarkan RSI, ya, dia juga menyatakan bahwa, kalau dia ada bull, apa segala macam, oke, lalu, setelah itu, kita harus keluarin, namanya, SR nya, nah, gue kasih tau nih, cara dapetin SR nya, yang pertama, kalian ketik, namanya, automatic support and resistance, oke, nah, selesai, keluar, oke, nah, dari sini udah selesai nih, keluar ya, lumayan ya, gitu ya, lalu, nanti, kalau udah, tinggal kita, lihat deh, yang mana yang bull, yang mana yang, keluar bull, bull sinyal, yang mana yang enggak, gitu ya, di saat dia mantul, mungkin boleh nih, ini enggak jadi nih, ada, ada, apa, ada bull, tapi dia mantulnya resisten, dan enggak kejadian, jadi kan enggak jadi, gitu ya, di sini, dia ada, ada bull, dia mantul-mantul sideways, kejadian di sini, bisa diambil, komposit, gitu ya, oke, nah, yang kedua, gimana cara screeningnya, om, cara screeningnya, sebenarnya ada juga, yang kita pakai, gitu ya, dan sebenarnya, kalau yang pakai standar, enggak bisa, gitu ya, gue kasih juga nih, buat teman-teman, caranya adalah, masuk ke sini, ya, indikator, ya, lalu ketik, ya, namanya, best, ketik RSI, ya, best, nanti keluar, best, RSI Divergent Screener, nih, gitu ya, nah, kita keluarin yang ini, set, nah, di sini dia ada standarnya nih, ada interim, apa segala macam, kalau lo klik, di sini, di setting ya, klik kanan, setting, gitu ya, nah, di sini akan ada nih, teman-teman, ya, bisa masuk kita komposit, komposit, ketika ya komposit, ya, keluar, lalu di sini, misalnya kita mau nge-track, yang mana nih, yang dapat divergent lagi, kalau tadi kan BBRI, mungkin kita taruh, BBCA, dipilih BBCA, lalu di sini, kita pilih lagi nih, apa, BBL, apa namanya, Pegas, misalnya, ya, nah, misalnya satu lagi, kita mau taruh, misalnya, TLKM, tergantung kalian, mau taruhnya gimana, oke, sip, tok, selesai, ya, di saat dia sinyalnya merah, berarti akan ada, apa namanya, divergent, gitu ya, di saat dia sinyalnya hijau, dia akan ada, apa namanya, bullish divergent, kalau yang merah, bearish divergent, gitu ya, nah, ini kayak begini, bull, dia akan kelihatan di sini, di sini, kalau misalnya nggak ada, yaudah, gitu ya, nah, ini bisa dilihat semuanya, dan bisa kita adjust di sini, daily-nya, dan segala macam, oke, sip ya, jadi udah bisa lihat nih, nge-trackin, yang mana ya, yang mana ya, udah selesai, ya kan, contohnya mungkin kita lihat nih, yang mana nih, ya, tadi yang udah ada, komposit gitu ya, pegas misalnya, oke, dia ada bear-nya nih, hati-hati, ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dilihat, oke, nah, balik lagi ke slide, ini adalah salah satu setupnya, jadi tadi bisa di rewind ya, berbagai macam setupnya, yang tadi udah gue bilang, jadi cari yang over, gitu ya, di area 70 atau 30, lalu ada divergen-nya atau enggak, bisa dilihat, dianya ada di support atau di resistant, gitu ya, kalau nggak ada di support, di resistant, tinggalin dulu, kemungkinan akan ada false, gitu ya, lalu tunggu, confirm reversal, lalu pasang SL-nya, SL-nya taruh di mana, nih kalau dalam arti BBRI, taruhnya di sini nih guys, gitu ya, di bawah 2300, gitu ya, setelah itu, kalau udah jalan, adjust katanya, berarti kalau dia udah jalan, dia adjust SL-nya, tarik ke sini, set, kalau dia jalan lagi, tarik lagi SL-nya ke area, bawah support-nya di sini, set, mantu lagi, taruh lagi di sini SL-nya, jadi kita mainin aja terus SL-nya, oke, kalau kamu nggak bisa mainin SL-nya, berabe tuh, kalau buat trading, ya, oke, nah, yang kedua adalah, yang ketiga atau yang terakhir adalah, mengenai psikologi, kenapa gue taruh 89%? ya, karena abis itu, kita butuh doa dan luck, nah, psikologi ini yang paling susah, gitu ya, kenapa yang paling susah? karena satu, lo nggak sabar nunggu reversal-nya, lo nggak sabar melihat bahwa bener-bener confirm nggak, divergen-nya, gitu kan, kalau belum confirm, jangan, diambil, telat dong om, iya memang, gitu ya, nah, yang kayak gitu-gitu, seharusnya kalian, apa namanya, atasi dulu, mindset-nya, jangan sampai, apa namanya, di mana pattern-nya, pattern divergen-nya, belum terbentuk, kalian nganggep itu divergen, pattern double bottom-nya, belum terbentuk, kalian udah nganggep bahwa itu double bottom, belum breaking the neckline, udah dianggap bahwa double bottom, dan yang lain-lain, gitu ya, jadi, psikologinya itu penting nih, dan kadang-kadang, psikologi ini, berperan nih, udah dilakuin yang ini, set up screening, dan segala macam, eh, psikologinya karena kesusu, atau buru-buru, ya, ujok kesusu loh, gitu ya, maka, apa namanya, yang membuat, kalian salah, ya, apa namanya, jadi, gue berharap bahwa, teman-teman bisa perhatiin nih, hal-hal tersebut, dan set up-nya juga, ya, set up-nya gampang, mudah, tapi, harus butuh mindset teman-teman, yang benar-benar rapih, gitu ya, oke, itu aja, terima kasih teman-teman, semoga bisa berguna, gitu ya, don't forget to like and subscribe, gitu, thank you semuanya, semoga berguna, dan happy cuan selalu, dan cuan konsisten, see you, user share signing out, bye-bye, sub indo by broth3rmax